Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengapresiasi audiensi yang dilakukan Aliansi Serikat Buruh Jambi, guna mencapai kesepakatan terkait usulan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai pemerintah dan juga wakil rakyat, Edi Purwanto akan memperhatikan serta memperjuangkan aspirasi hak masyarakat Jambi yang membutuhkan. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mendukung usulan yang diajukan para buruh guna menjadi rakyat yang berdikari. Edi Purwanto mengatakan bahwa ia juga menolak dengan tegas Undang-Undang Cipta Kerja yang belum memihak pada kaum buruh. Edi Purwanto juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah segera merevisi Undang-Undang tersebut dengan mengundang kelompok pekerja berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dirinya juga menegaskan bahwa Pemprov bersama DPRD mendukung dan akan menyampaikan usulan dari para buruh. Yang memang mereka anggap belum memperbiak kepada kaum buruh. Oke, artinya Pemprov bersama DPRD juga akan mendukung. Oh ya, pokoknya itu kita akan dorong, kita sampai ke aspirasi. Ya, oke, terima kasih. Terdapat dua usulan dari aliansi buruh, yaitu mengeluarkan klaster ketenaga kerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan perpu penangguhan keberlakuan klaster ketenaga kerjaan dari Undang-Undang Ketenaga Kerjaan serta memperlakukan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 secara utuh. Rian Chen Chen, Anissa Diba, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.